Pemirsa diduga akibat perselisian rumah tangga, seorang pria di Cirebon, Jawa Barat menghabisi nyawa istrinya. Pelaku kabur setelah menganiaya korban dengan senjata tajam dan hingga kini dalam pengajaran aparat kepolisian. Di rumah yang terletak di desa warga Binangun Kaliwedi, Cirebon inilah To'imah menghembuskan nafas terakhirnya di tangan bastomi suaminya. To'imah tewas bersimbah darah dengan luka tusukan di bagian perut. Pelaku yang mengetahui korban sudah tak bernyawa dengan usus terburai langsung melarikan diri dari lokasi kejadian. Sementara jenazah wanita yang sudah 3 tahun menikah dengan pelaku tersebut langsung dilarikan ke rumah sakit Bayangkara Losarang untuk dilakukan otopsi. Sejumlah petugas kepolisian dari Satres Krim Polres, Cirebon langsung menggelar olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Menurut keterangan saksi peristiwa terjadi, korban yang telah pisah rumah dengan pelaku dan tinggal bersama keluarga besarnya didatangi pelaku untuk rujuk. Namun korban menolak dan ngotot ingin pisah. Pelaku yang gelap mata kemudian mengambil pisau dan menusuk korban sebanyak 3 kali hingga tewas di kamarnya. Pelaku langsung melarikan diri ke arah barat usai melancarkan aksinya. Petugas dari Satres Krim Polres, Cirebon masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Dari Cirebon, Jawa Prato Iskandar, Ainews melaporkan.